Halo selamat malam hari ini kita lanjutkan cara membaca hiragana kemarin kita sudah menulis huruf hiragana dari a i u e o a i u e o sampai n jadi hari ini kita coba mengulang membaca kembali untuk supaya bisa kita lebih mahir karena kemarin sudah menulis jadi kita ulang lagi untuk membacanya ini a ini i ini u ini e ini o ini hiragana nya ini romaji terus di K ini konsonan K ini ki ku ke ko ni sa si su se so ni ta chi su te to terus selanjutnya di n na ni nu ne no terus di ha ha hi fu he ho terus selanjutnya ma mi mu me mo terus ya yu yo terus di konsonan R ra ri ru re ro terus wa wo dan n ini kemarin sudah latihan ini semua ini dibilang teng-teng yang titik di atas ini masih sama kita lihat K nikah penulisannya seperti ini ketika kita tambah teng-teng garis tanda kutip tanda kutip di atas menjadi ga sama dengan Ki ini Ki kita tambah tanda kutip di atas jadi Gi ini sebenarnya sebenarnya manih gi oke terus Gu ku ditambah teng-teng jadi Gu Ke ditambah teng-teng jadi G Ko ditambah teng-teng jadi Go Sama dengan Sa Si, Su, Se, So Ketika semuanya ditambah teng-teng di atas Ditambah titik dua Eh, tanda kutip dua di atas Jadi Ja, Ji Ju, Je, Jo Terus untuk Ta Ta tanpa teng-teng Ji juga tanpa teng-teng Su tanpa teng-teng Te tanpa teng-teng To tanpa teng-teng Ini Ketika kita tambah teng-teng di atas menjadi Ini Ta jadi Da Ji jadi Ji Su jadi Ju Te jadi De To jadi Do Oke Selanjutnya kita lihat Masih sama dia Ha Ini Ha Ji Fu He Ho Kita tambah Teng-teng di atas jadi Ba Ini Ji tambah teng-teng jadi Bi Fu tambah teng-teng jadi Bu He Ini Ini Tadi Tambah teng-teng atas jadi B Ho Teng-teng jadi Bo Terus Untuk Kalau kita tambah bulat di atas kecil Jadi Pa Ji jadi Tadi ini dari Dari H ini Tambah teng-teng Tambah bulat Jadi Pa Ji Bulat dibuat di sini Jadi Pi Fu Ditambah bulat di atas jadi Fu He Ditambah bulat di atas jadi P Dan Ho Jadi Ho Jadi inilah komplit Hiragana Ini tanpa teng-teng Di sini dengan Teng-teng Jadi ini Sangat gampang Sekali Karena ini adalah Daftar suku kata Bahasa Jepang Dalam Hiragana Jadi Tidak seperti Orang Apa Yang pakai Alfabet A B C D G H I J K Seperti itu Bukan seperti itu Kalau untuk Bahasa Jepang Dia menggunakan Huruf ini Sehingga Untuk Bisa Belajar Bahasa Jepang Menulis Atau Membaca Kita Harus Mengerti Hiragana Dulu Kalau Sudanti Sudah Mengerti Hiragana Baru Kita Pergi Ke Katakana Sesudah Kita Masuk Katakana Baru Kita Masuk Ke Kanji Sekira Untuk Penghapalan Dan Penulisan Huruf ini Tidak Susah Karena Kemarin Sudah Kita Belajar Dan Selanjutnya Kita Akan Buat Cara Menulis Seperti Tadi K Jadi Ga Jadi Berapa Kali Tarikan Dia Ki Jadi Gi Ku Jadi Gu K Jadi G Ko Jadi Go Jadi Sebenarnya Bahasa Jepang Tidak Susah Walaupun Cara Penulisan Belajar Kalau Kita Tekun Kita Cepat Menghapalnya Jadi Ini Saya Akan Lanjutkan Setiap Hari Supaya Kalau Ada Teman-teman Yang Mau Belajar Bahasa Jepang Dengan Membuat Mengikuti Cara Saya Ini Mungkin Akan Lebih Cepat Karena Saya Pun Dulu Waktu Di Jepang Selama Tiga Tahun Setengah Lebih Sama Saya Belajar Tapi Kalau Yang Untuk Hiragana Katakana Sama Kanji Sampai N3 Saya Sudah Dapat Dari Indonesia Sebelum Berangkat Ke Jepang Itu Saja Untuk Selanjutnya Teman-teman Belajar Terus Supaya Bisa Cepat Mengerti Bahasa Jepang Ikuti Cara Penulisan Dan Hapal Sehingga Nanti Akhir Dari Pelajaran Di Youtube Ini Setidaknya Teman-teman Bisa Lulus N3 Atau Level 3 Karena Saya Akan Terus Berlanjut Oleh Sebab Itu Selanjutnya Nanti Saya Buat Lagi Video Cara Menulis Ini Karena Ini Sebelum Saya Buat Cara Menulis Kanjinya Eh Cara Menulis Hiragana Ini Kemarin Sudah Selesai Kita Lanjut Kesini Nanti Baru Kita Masuk Ke Hiragana Dan Beberapa Simple Kosakata Dalam Bahasa Jepang Oleh Sebab Itu Teman-teman Tolong Nanti Di Subscribe Sehingga Kalau Saya Tidak Sempat Masukkan Sharing Ke Media Sosial Tapi Kalau Bapak Sudah Kalau Teman-teman Sudah Subscribe Jadi Teman-teman Nanti Bisa Secara Otomatis Ketika Saya Mengeluarkan Video Pelajaran Selanjutnya Dan Selanjutnya Secara Gratis Teman-teman Nanti Bisa Langsung Ada Notifikasi Ke Email Bapak Atau Teman-teman Jadi Jangan Lupa Di Subscribe Dan Tekan Tanda Lonceng Untuk Pemberitahuan Ini Gratis Jadi Mudah-mudahan Ilmu Ini Bisa Sharing Ke Teman-teman Oke Itu Aja Dari Saya Untuk Hari Ini Selamat Malam Dan Sayonara Terima 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 Terima